Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan CentOS pertama-tama anda booting terlebih dahulu ke Windows 10 pada Windows 10 anda buka file explorer, pada disk PC anda klik kanan dan pilih ke manage, pada komputer management anda pilih ke disk kemudian anda pilih ke partisi terakhir yang ada pada harddisk PC atau laptop anda, selanjutnya anda klik kanan pada partisi tersebut kemudian klik shrink volume, selanjutnya pada enter space anda isikan kapasitas yang akan digunakan untuk install linux, pada kesempatan kali ini saya akan memberi kapasitas 100 giga untuk instalasi linux centos untuk mewakili 100 giga maka saya inputkan 102400 megabyte kemudian anda bisa shrink maka akan terbentuk sebuah partisi unallocated sebesar 100 giga selanjutnya anda bisa close komputer manajemen kemudian anda juga harus mempersiapkan USB installer pada kesempatan kali ini saya menggunakan multiboot USB pentoy bagi teman-teman yang belum bisa membuat multiboot USB installer pentoy teman-teman bisa cek video tutorialnya bagaimana cara membuat multiboot USB pentoy pada channel saya atau teman-teman bisa cek link videonya pada deskripsi video ini pada pentoy saya sudah mempersiapkan ISO installer centos stream 8 versi dvd setelah semua siap teman-teman lakukan restart Windows 10 ketika PC berhasil di restart teman-teman tekan DEL atau F2 atau F11 atau F12 yang disesuaikan dengan tombol yang ada pada PC atau laptop teman-teman untuk masuk ke BIOS pada BIOS teman-teman set boot priority atau first boot ke USB installer pentoy maka teman-teman akan ditampilkan list installer yang ada pada pentoy dikarenakan pada kesempatan kali ini kita akan membuat dual boot Windows dan pentoy maka saya akan booting ke centos stream 8 selanjutnya pada menu centos teman-teman bisa arahkan ke install centos stream 8 setelah anda berhasil booting ke installer centos anda akan ditampilkan untuk memilih bahasa anda bisa sesuaikan dengan kehendak anda kemudian continue selanjutnya anda periksa pada tahap ini ada beberapa ketentuan yang harus anda konfigurasi dahulukan yang ada notif tulisan merah misalkan teman-teman konfigurasi root password sesuaikan dengan kehendak teman-teman kemudian down selanjutnya anda buat user baru sesuaikan dengan kehendak teman-teman pada password sesuaikan dengan kehendak teman-teman kemudian anda bisa klik down kemudian klik kembali down maka anda sudah mengkonfigurasi root password dan pembuatan user baru kemudian anda bisa arahkan ke yang ada notifikasi tulisan merah selanjutnya disini untuk destination anda arahkan ke harddisk yang ada pada PC atau laptop di sini harddisk saya terdeteksi sebagai SDB kemudian anda klik pada custom kemudian anda klik done selanjutnya anda klik pada bagian unknown kemudian pada inisial ini pertama-tama anda bisa klik terlebih dahulu pada epi system partition kemudian pada monpoint anda bisa berikan slash boot atau slash boot slash efi jadi monpointnya untuk epi system partition yaitu slash boot slash fi kemudian update setting maka SDB akan terpilih untuk new centos selanjutnya anda bisa arahkan ke available space kemudian anda klik plus kemudian pada monpoint anda arahkan ke swap kemudian anda isikan kapasitas yang akan anda gunakan untuk swap ideal kapasitas swap yaitu 2x kapasitas RAM jika anda menggunakan RAM dengan kapasitas 2GB maka ideal untuk kapasitas swap yaitu 2x2GB yaitu 4GB maka dari itu anda harus meng-inputkan dalam megabyte untuk 4GB yaitu 4096 MB selanjutnya anda add monpoint maka akan terbentuk partisi baru untuk new centos yaitu swap dengan kapasitas 4GB kemudian pada device tivo anda bisa pilih standard partition pada file system anda pastikan dengan tipe swap kemudian anda bisa klik update setting maka akan terbentuk SDB5 untuk swap selanjutnya anda butuh partisi untuk root anda bisa klik pada available space kemudian klik pada plus selanjutnya anda pada monpoint arahkan ke root root disini adalah dengan inisial slash perbedaan antara slash dan slash root yaitu slash bisa dibaca dengan root di mana diartikan sebagai akar file system linux tetapi jika slash root adalah directory atau folder yang digunakan oleh user root kemudian pada kapasitas dikarenakan disini kita akan menggunakan semua kapasitas yang ada maka saya mengkosongkan kapasitas tersebut dan langsung mengklik add monpoint maka akan terbentuk satu partisi yaitu partisi root untuk new centos sebesar 96 giga kemudian pada device tivo anda bisa pilih standard partition pada file system anda bisa pilih xt4 kemudian anda klik update setting maka akan terbentuk partisi root dengan inisial sdb6 jadi partisi yang kita buat yaitu partisi swap sebesar 4 giga atau 2 kali kapasitas RAM yang digunakan kemudian partisi root adalah sisa dari partisi yang ada kemudian untuk bootify kita ikut ke bootify yang ada pada Windows 10 di mana disini bootify berinisial sdb1 setelah ketiga partisi ini siap anda bisa klik done maka akan ada informasi tentang yang dilakukan pada harddisk periksa apakah sudah sesuai dengan kehendap anda di sini tertampil sdb5 untuk swap kemudian sdb6 dengan partisi root yaitu dengan tipe ext4 jika sudah benar anda bisa klik accept change selanjutnya anda bisa cek konfigurasi yang lain seperti keyboard layout di sini defaultnya english us kemudian bahasa di sini defaultnya english kemudian time and date di sini defaultnya Amerika jika anda ingin mengganti ke lokasi anda anda bisa klik time and date kemudian arahkan ke lokasi yang anda kehendaki misalkan Jakarta maka akan tampil regional Asia Jakarta selanjutnya anda klik down maka time date akan berubah ke Asia Jakarta selanjutnya anda bisa konfigurasi konfigurasi software selection jika anda menggunakan centos sebagai workstation anda bisa klik workstation kemudian anda bisa klik semua aplikasi yang anda butuhkan di sini saya memilih semua aplikasi untuk di install selanjutnya anda bisa klik down maka software selection akan berpindah dari server ke workstation selanjutnya jika pada proses install anda menggunakan internet anda bisa klik network and hostname anda bisa klik network and hostname kemudian aktifkan ethernet yang ada jika anda sudah memiliki IP anda bisa klik down maka koneksi network dan hostname sudah di konfigurasi setelah semua di konfigurasi sesuai dengan kehendak anda anda bisa klik begin installation maka instalasi centos sedang berjalan tunggu sampai proses install selesai setelah proses install complete anda bisa klik reboot system ketika PC berhasil di restart maka akan tampil menu grub dari centos pertama kali kita akan coba terlebih dahulu booting ke centos stream 8 selanjutnya untuk lisensi information anda bisa klik kemudian checklist pada I accept kemudian done selanjutnya anda klik finish configuration maka akan tampil login anda bisa klik username anda kemudian isikan password anda kemudian enter selanjutnya anda akan ditampilkan aplikasi welcome untuk pemilihan bahasa disini saya memilih default English kemudian next selanjutnya keyboard layout saya memilih default English US kemudian next untuk akun online teman-teman bisa add atau tidak disini saya memilih skip selanjutnya anda bisa klik start using centos stream maka akan tampil aplikasi getting start anda bisa baca dokumentasi yang mungkin anda butuhkan atau anda bisa close aplikasi tersebut semua ini menandakan anda sudah berhasil install centos 8 stream pada PC anda selanjutnya kita coba booting ke Windows 10 pada menu grub anda ke Windows boot manager jika anda berhasil booting ke Windows 10 semua itu menandakan anda sudah berhasil membuat dual boot Windows 10 dan centos pada PC berbasis UFI dengan harddisk inisial GPT mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini jika ada yang kurang jelas silakan tinggalkan komentar jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya semoga video ini bermanfaat akhir kata saya ucapkan terima kasih sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati